Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belanja Anesia Channel kali ini Kita membahas tentang Bimbel Untuk tema brosur Tampilannya seperti ini Nanti kita akan buatkan dengan Microsoft Word Stay tune di channel ini Untuk mendapatkan file nya Kita langsung pada pembahasannya Oke Teman teman Jadi langkah pertama Kita buka dulu Microsoft Word nya Disini ya Tinggal buka aja Nah dalam mode seperti ini Saya sudah siapkan Jadi file nya ada dua Yang pertama Ini layout nya seperti ini Dan yang kedua Ini layout nya warna biru Silahkan ditarik aja Dicoba aja salah satu Teman teman Untuk file nya Saya coba yang pertama Nah tinggal di drag aja Kedalam Microsoft Word nya Tunggu beberapa saat Hingga layout nya sudah ada Nah ini ada layout nya teman teman Jadi kita tidak buat dari awal Kita buat layout nya Karena ada Akan amat sangat Memakan waktu ya Ini adalah layout nya Jadi bagaimana cara Menggunakan atau membuat Browser dengan layout yang ini Oke Langkah pertama Yang kita buat Yaitu dengan cara Membuat dulu Deskripsi ya Yaitu dengan cara Insert Lalu ada shape dan file nya ada text box Di bagian yang ini Teman teman tinggal di drag aja Kita kelelah dulu Untuk file nya Kita kosongkan Dan outline nya kita kasih warna putih Kenapa? Supaya tulisannya jelas dulu Oke Silahkan dimasukkan disini Untuk kategorinya adalah Bimbingan belajar Dengan outline warna putih dulu Oke Simpan di tengah dengan ctrl E Kita perbesar dulu Bimbingan belajar Oke Untuk brand nya adalah Hafsa aja Teman teman Hafsa aja Dan di bawah nya Ada lagi yaitu Hafsa aja.com Pake www ya Tulisannya sedikit aja Maksud saya kecil aja Tidak ada yang kapital Untuk website Dan sekarang tinggal Dibetulkan Untuk Tulisan jenisnya Teman teman Yang tengah ini kita kasih Nama font nya adalah Akme Oke Kita perbesar Dengan kontrol kurung kurawal kanan Yang atas Kita Sama Font nya itu akme Tapi berbeda Warnanya teman teman Ini warnanya kita kasih Orange aja Yang bawah Tetap warna putih Nah yang ini Kasih kapital semua Dengan upper case Nah kalau sudah Sekarang Kita masuk Di bagian spasi Remove aja Ini masih ada Spasinya Jadi Kita tinggal Di block dulu Ya Spasi yang ini Masuk Dengan Spasi lalu ada Line spacing option Dipilih Disini ada Exactly Teman teman Nah Disini kira kira Dimasukkan sekitar 25 Tekan ok Nah ini semakin Menyempit ya Teman teman Kalau 25 terpotong Berarti kita perlu Spasi yang lebih besar Sekitar 30 Nah ini tergantung Dari ukuran Tulisan Nah jadi Seperti itu Demikiannya Ini juga Kita perbesar lagi Dengan kontrol Kurung kurawal Kanan Atau langsung Diklik pada Menu Jenis Ukuran ponnya Lanjut ke bawah Nah kalau sudah Seperti ini Sudah enak Teman teman Tinggal kita Di drag aja Ke bagian kanan Sambil menekan Kontrol Nah seperti itu Kita kasih Rata kiri Disini Lalu masukkan Untuk tahunnya 2023 Dan untuk Ininya kita kasih Pendaftaran Teman teman Pendaftaran Oke Nah seperti itu Untuk Bagian Belajar Bagian bawahnya adalah Bimbingan belajar Oke Nah Sekarang tinggal Dimasukkan aja Disini Pondnya Semua kasih akme Dengan Capital cash Semuanya Teman teman Nah ini Upper cash Maksud saya Nah kita Perkecil dulu Semuanya Angka 2023 Juga di Perbesar Oke Seperti itu Ini juga sama Di perbesar Oke Tinggal diganti Pondnya Semuanya kita kasih Warna putih dulu Oke Kecuali Yang tengah Pendaftaran Kita kasih warna Orange Teman teman Nah Disini Di Bagian Text box Itu Di Perlebar aja Lanjut Ada deskripsi Di bagian bawah Disini Di bawahnya Teman teman Kasih enter Dan saya Biasanya Menggunakan Lorem Ipsum Ini hanya untuk Layout saja Jadi teman teman Nanti Bisa digunakan Tulisan sebenarnya Oke Kita pastikan Disini Dan Kita perbesar sedikit Lalu Kita coba Hapus Formatnya Kita kasih Warna putih aja Fontnya Calibri Tidak apa-apa Spasinya Kita buang Nah Seperti itu Jadi ini untuk Deskripsinya Mana tahu Teman teman Ingin memasukkan Deskripsi yang Lain Seperti itu Oke Itu Dan lanjut lagi Di bawah Kita buat Untuk icon Teman teman Disini Hampir sama Seperti yang tadi Berarti tinggal Kita drag aja Ke bawah Dengan control Silahkan Dibuang Tulisan headline Disini Disini Kita kasih Warna Orange lagi Dengan ball Dan Dikasih enter Teman teman Satu Oke Lalu Di bagian bawah Disini ya Kita Persempit aja Ruangnya Nah Untuk Memasukkan icon Teman teman Jadi caranya itu Kita bisa menyiapkan dulu Insert Lalu ada Nah ini ada lingkaran Barangkali teman teman Ingin memasukkan iconnya Sesuai dengan Tema Atau sesuai dengan kebutuhan Jadi simpan aja dulu disini Nanti bisa memasukkan Icon icon PNG ya Dimasukkan kesana Download aja Di google Namanya Icon PNG Untuk yang ini Tulisannya Teman teman Kita ambil lebih kecil Yaitu sekitar 10 aja Oke Seperti itu Silahkan Di duplikat Ke bawah Dengan control Lalu di drag Seperti itu Oke Pastikan teman teman Untuk Tulisannya Tidak tumpang tindih Ya Nah seperti ini Oke Lanjut lagi Di bawah Ada Di bagian prestasi sekolah Masih dengan cara yang sama ya Jadi Caranya Yang headline Ini drag Ke bawah Maaf Harusnya ini saja Maksud saya Di dragnya Nah seperti ini Kita masukkan disini Ini namanya Prestasi sekolah Teman teman Tentu ini jumlah datanya Tergantung dari tiap sekolah ya Tidak Mesti Selalu sama Oke Seperti itu Tinggal dimasukkan aja disini Menggunakan Poin poin Ya Apa saja Prestasi sekolahnya Seperti itu Kalau ingin memasukkan garis Ada disini Dikasih insert aja Ya Lalu ada line Nah tinggal dikasih garis aja disini Seperti itu Garisnya Pasti warna putih Teman teman Itu ya Untuk ini Boleh menggunakan checklist juga Berarti ada di home Nah ini digunakannya Balet Nah yang ini teman teman Jadi checklist Kasih aja Misalkan kita kasih dua baris Nah seperti itu Spasinya Bila mana terlalu lebar Kita Sempit maksud saya Kita perlebar aja Dan tulisannya Ini bertumpang tindih Teman teman Nah seperti itu Jangan sampai Masuk ke dalam Eee Text yang lain ya Karena ini pada dasarnya Layoutnya sudah dibuatkan Oke Iya seperti itu Nah Ini kita kasih warna Putih aja Nah Itu Lanjut teman teman Untuk Tentang kami ya Di bawah disini ada Tentang kami Jadi kita drag aja Oke Seperti yang tadi Nah tinggal diganti Yang ininya Namanya Tentang kami Nah atau About us ya Nah kasih Warna orange Ini Kita Perkecil dulu Dan kita Nah Seperti itu Dan lain-lain Saya rasa Mudah saja ya Jadi tinggal di Drag-drag aja Seperti itu Teman teman Tinggal dilakukan aja Dengan hal yang sama Nah ini misalkan Ada Sarat Untuk Daftar masuk sekolah Ya Nah Sarat Pendaptaran Apakah Apa aja Yang harus didapatkan Eee Atau apa aja Yang harus dibawa Ketika pendaptaran Seperti itu Dan kita Masuk ke dalam Eee Text di bagian bawah Disini ya Ada Daftar sekarang Teman teman Nah Untuk tulisan Daftar sekarang Ada di text disini Jadi tulis aja dulu Daftar Sekarang Nah di bagian Daftar sekarang Yang ini Kita Simpan Di bawah Lalu kita Putarkan disininya Teman teman Oke Karena ini Versi Pengolah kata Jadi jangan aneh Jika memang Eee Agak Sedikit kesulitan Karena memang ini bukan Pengolah gambar Cuma alternatif aja Bila mana teman teman Ingin Eee Membuat browser Menggunakan microsoft word Admin disini mencoba untuk Memfasilitasi lah Sebisanya Teman teman Oke Seperti itu Silahkan Yang lain lain Ada tagline disini Ada nomor telepon disitu Sama aja Dan yang terakhir Tinggal kita Masukkan disini Ada tagline Dan juga ada Model teman teman Oke Kita hilangkan dulu ya Ini Untuk Eee Fillnya Outline nya Mas saya Jadi supaya kelihatan rapi Nah seperti itu Teman teman Jadi Lebih rapi Oke Untuk Tagline nya Ya Di bawah Disini ada Grade good Teman teman Grade Enter Good Nah ini Kasih dulu Fill nya Warna Putih Untuk Grade good nya Nah simpan Disini Kita perbesar Oke Nah ini tidak Kontras ya Kasih warna hitam Nah seperti itu Lalu ada Di bagian Ininya Discon nya Teman teman Misalkan kita kasih Off ya Off 50% Oke Seperti itu Ini spasinya terlalu besar Kita Kasih Satu aja Simpan disini Nah itu Nah itu teman teman Untuk bisa Lebih merapatkan barisan Tentu dengan cara yang sama Yaitu Dengan teman teman Menggunakan menu Esekly ya disini Nah Line spacing Tadi ada Esekly Nah disini kita Kasih sekitar 20 Kita coba Nah seperti itu Boleh lah Silahkan lah teman teman Untuk explore lagi Seperti itu Biar tidak terlalu lama Kita lanjut Kedalam Memasukkan model Teman teman Jadi saya Sudah Menyiapkan modelnya Yaitu dari Pexel.com Teman teman Kita masukkan dulu ya Jadi Cara memasukkannya Seperti ini Kita insert dulu Nah Buat dulu Satu buah rectangle Di dalam Yang ini ya Seperti yang teman teman Lihat Fill nya itu Dikosongkan Teman teman Jadi no fill Kita kasih warnanya Outline nya putih dulu Nah Lalu Setelah dikasih outline Warna putih Nah teman teman Dimasukkan dulu Disini ada fill Ada picture Nah Yang tadi Modelnya Silahkan Cari dimana Disimpan Walk of line Nah di Pile nya ada dimana Teman teman Misalkan disini ya Nah kita insert aja Nah jadi hasilnya Seperti ini Cuman disini Bisa teman teman Lihat Di bagian bawahnya Itu tertutup Ya Tertutup untuk Grade foot nya Jadi kita masuk Di menu Format Ada edit shape Ada edit point Nah disini teman teman Nah ini tinggal Disesuaikan aja Untuk kotaknya Jadi kita klik kanan Add point Nah seperti itu Ini juga sama Klik kanan dan Edit point Sebentar Klik kanan ada Add point Biar lebih jelas Kita perbesar dulu Nah yang ini juga sama Tambahkan lagi di tengahnya Klik kanan Add point Nah kita tarik Ketengah teman teman Nah seperti itu Lalu Yang ini Handlenya Silahkan Disesuaikan Oke Oke Kira kira Seperti ini Tingginya Ini juga diatur Nah seperti itu Tinggal bagian sebelah kiri Ini juga diatur Nah seperti ini Teman teman Oke Nah Untuk Bagian Objeknya Disini Tentu Kita bisa Lebih custom lagi Artinya Kita bisa Lebih Besar Atau lebih lebar Dengan catatan Si objeknya Tidak distorsi Jadi Kita crop aja Teman teman ya Nah caranya Format Ada crop Nah ini kita Perbesar teman teman Nah seperti itu Silahkan Disesuaikan Gambarnya Nah untuk angle Dan juga Komposisi yang pas Di dalam memasukkan Gambar dari Brosurnya Model brosurnya Nah kalau sudah Tinggal kita masuk Home Format Lalu ada outline nya Kita kasih no outline Nah jadi seperti itu Teman teman Lanjut di bagian bawah Disini ada lagi Frame untuk model Nah kita buat dulu In shape ada oval In shape ada oval Kita perbesar Ya ditekan Ship nya Seperti ini Lalu outline nya Kita kasih Warna putih Dan fill nya Kita kasih Abu dulu Teman 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 Nah sebelum diisi Itu disesuaikan dulu Teman teman Untuk besarannya Karena ini patokannya Sudah ada ya Oke Nah seperti itu Kita kasih Save effect Ada shadow Lalu ada Silahkan dipilih Untuk outer Misalkan Baru sekarang Kita masukkan Model yang tadi Teman teman Masukkan dulu Betulkan dengan crop Lalu disini ada lagi Oke saya ulangi Crop dan ditarik Nah ditariknya Bagian yang lingkarannya Teman teman ya Jadi bukan bagian yang crop nya Nah seperti itu Oke Silahkan Lakukan hal yang sama Tinggal di copy aja Yang ini Di drag Nah seperti itu Sambil mendekat control Perkecil Lalu ganti feel nya Save feel Picture Walk of land Pilih Lalu format Crop Sesuaikan Nah seperti itu Lagi Tekan control Lalu di drag Di perkecil Seperti ini Lalu masuk pada format Ada save feel Picture Walk of land Tarik ke bawah Pilih lagi Insert Dan silahkan Di crop lagi Supaya gambarnya Tidak sedistorsi Atau Mengganti angle yang pas Nah seperti itu Itu mungkin teman teman Silahkan Diisi aja Tinggal disini ada Tagline nya Yang lain Barangkali Disini ada nomor telepon Dan disini Jika diperlukan Bisa menggunakan alamat Seperti itu Untuk text nya Barangkali Yang masih ada outline nya Tinggal dibuang aja Tanpa menggunakan outline Nah ini jadi Brosur nya Seperti itu Teman teman Silahkan diisi Dengan cara yang sama Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan beranfaat Salam belajar Nasi aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton